Pertama, bahwa peniat kita dalam hitungan hari, kira-kira peniat tujuh hari, kita akan bersama-sama menghadapi pesta demokrasi, dari Indonesia, dari Indonesia, dari Dewan Tuhan Merah. Maka, Bapak Wani Kota berpesan agar pesta demokrasi ini benar-benar kita sikapin dengan kemeriahan dan kemeriahan, karena dia pesta. Jangan dikotori dengan saling menghujat, jangan-jangan dikotori dengan berita-berita diri, hoax, atau sejenisnya. Dan juga jangan dikotori dengan upaya-upaya untuk membeli suara, karena kita tidak menginginkan negeri kita, daerah kita, bangsa kita, itu tidak terbeli. Kita harus menghasilkan pemerintahan setelah pemilihan ini, nanti adalah pemerintahan yang benar-benar bisa membawa kesejahteraan dan kemaslahan Tuhan bangsa itu. Banyak itu sekali lagi, mari kita sikapi berilu dengan lampang dan kemercian, dan perbedaan pilihan di antara kita, itulah dinamitas sosial yang perlu kita sikapi secara kita sikapin. Perbedaan pilihan bukan menjadi bericu, untuk kita tidak sikapin berterusaha. Karena saya masih, saya yakin setelah pemilu, kehidupan normal akan kembali, dan bertahan siapapun yang akan terpilih, pasti akan membawa negeri ini ke arah ini. Terima kasih telah menonton!